Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat kembali Mengenai masalah honorir Audit data 2,3 juta Tenaga honorir terkendala Anggaran Sumber berita atau informasi Yang kami kutip Dari https www.cnbcindonesia.com Sebelum kami sampaikan Dan bacakan beritanya Menizin Kami ingin menyampaikan Sebuah pantun Buat apa Jadi hartawan Kalau tidak Jadi dermawan Buat apa Punya api biin Kalau ada Mafia anggaran Jadi teman-teman Ini apa kata dunia Jika Audit data 2,3 juta Tenaga honorir terkendala Anggaran Inilah beritanya Dari cnbc indonesia Dengan judul Audit data 2,3 juta Tenaga honorir terkendala Anggaran Dibuat Dibuat Pada tanggal 14 November 2023 Jam 10 Waktu setempat Sedangkan di Berita yang lain Dari DPR RI Di website-nya Dengan judul Wakil Ketua Komisi 2 Sebut Dugaan Ada Mafia Honorir Dari 2 Berita ini Jika kita lihat Teman-teman Ada sedikit Korelasi Tau kemeripan Bahkan Isinya Juga Sebagian Hampir sama Teman-teman Isi yang dibahas Dalam 2 Berita ini Namun Di sini Yang kami bacakan Yang dari CNBC Indonesia saja Menizin Kalian bacakan Sebagian Tidak Sang-autuh Teman-teman Jakarta CNBC Indonesia Audit Terhadap Kebenaran Data 2,0 juta Tenaga Honorir Yang ada Di seluruh Indonesia Terkendala Belum Adanya Dana Dan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan BPKP Belum bisa Melakukan Audit Sehingga Menyeluruh Karena Belum Ada Dana Dari Pemerintah Belum ada Sepertinya Kata Kepala Birodata Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Pendaya Gunaan Aparator Negara Dan Informasi Dungkengasi Pan-RB Mohamad Apirus Ditemui Selesai rapat Dengan Komisi 2 DPR RI Senin 13 November 2023 Kendala 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 Yang dihadapi BPPKP Dalam Melakukan Validasi Tersebut Juga Mengemuka Dalam Rapat Antara Komisi 2 DPR RI Dengan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas Pada Senin 13 November 2023 Anas Menyampaikan Bahwa Penataan Tenaga Nasen Akan Dilakukan Secara Bertahap Berdasarkan Data Hasil Validasi BPPKP Akan Tetapi Validasi Tersebut Belum Dilakukan Karena BPPKP Tidak Memiliki Anggaran Yang Cukup Untuk Melakukan Validasi Tersebut Hari ini BKN Sudah Koordinasi Dengan BPPKP Karena Kemarin Validasi BPPKP Merasa Tidak Punya Anggaran Kami Harap Validasi Bisa Berjalan Kata Dia Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Duli Kornia Menentukan Penyelesaian Tenaga Renek Sen Harus Dimulai Basis Data Akurat Menurut Dia Terdapat Perbedaan Antara Jumlah Data Tenaga Honorer Yang Disampaikan Oleh Kementerian Pan RBI Pada Rapat Sebelumnya Kami Menemukan Ada Perbedaan Dalam Rapat April Lalu Disebutkan Jumlahnya 2 350 723 Di Rapat Yang Sekarang 2 Juta 355 192 Orang Jadi Ada Sekitar 5000 Yang Hilang Apakah Itu Salah Pendetaan Atau Sudah Ada Perifikasi Kata Duli Untuk Selangkapnya Teman Silahkan Nanti Dibaca Sendiri Mohon Maaf Tidak Kami Baca Secara Selesai Dan Juga Dari DPR RI Bisa Teman Bandingkan Isi Beritanya Terkait Masalah Wakil Ketua Komisi 2 Sebut Bukan Ada Mafia Fondorium Oke Ini saja Yang bisa kami Sampaikan Pada Sempatan Kali ini Semoga Ada saja Manfaatnya Mohon maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Atau Cara Baca Kami Kurang Begitu Jelas Suaranya Kurang Baik Artikulasinya Ada 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 Salah Keliru Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabila Taufik Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh